Otoritas Bandar Udara Siburu Fak-Fak Papua Barat menyebutkan pada hamil 4 Hari Raya Idul Fitri 14, 45 Hijriah, terjadi lonjakan penumpang hingga mencapai 25 persen. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor UPB Utoria Fak-Fak Sugeng Hadis Diswanto kepada Awak Media, termasuk Tribun Papua Barat.com di Fak-Fak Papua Barat pada Minggu 7 April 2024. Sugeng Hadis Diswanto menyebutkan pada hamil 4 Lebaran 2023 lalu, tercatat Bandara Torea di Distrik Pariwari hanya menerima 74 penumpang yang tiba atau sekira 17 persen. Untuk update informasinya, saat ini kita telah terhubung bersama Rekan Aldi Bimantara Wartawan Tribun Papua Barat yang akan melaporkan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Rekan Aldi, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya baik, Yustina dan juga Tribuners dilaporkan dari Kabupaten Pak-Pak Provinsi Papua Barat, momen mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri 14, 45 Hijriah, tidak hanya terasa di Pulau Jawa saja, namun di Provinsi Papua Barat, Yustina dan juga Tribuners, berdasarkan pantauan arus mudik kami, salah satunya di Bandar Udara Siboru di Kabupaten Pak-Pak Provinsi Papua Barat, tepatnya pada hamil 4 menjelang Hari Raya Idul Fitri 14, 45 Hijriah, ini telah menunjukkan tren aktivitas penumpang di Bandar Udara Siboru di Kabupaten Pak-Pak Provinsi Papua Barat. Yustina dan juga Tribuners berdasarkan pantauan kami, Awap Media di Bandar Udara Siboru Kabupaten Pak-Pak Provinsi Papua Barat, pada hamil 4 Hari Raya Idul Fitri 14, 45 Hijriah, ini memang aktivitas penumpang telah terpantau di Bandar Udara Siboru Kabupaten Pak-Pak Provinsi Papua Barat, dengan tujuan ke Sorong, Manokwari, dan juga ke luar Provinsi Papua Barat, termasuk ke daerah Makassar, Sulawesi Selatan, dan juga Surabaya, Jawa Timur, serta Jakarta. Yustina dan juga Tribuners, berdasarkan wawancara kami dengan Kepala Kantor Udara Siboru Kabupaten Pak-Pak Provinsi Papua Barat, ini telah terjadi lonjakan penumpang hingga mencapai 25% di Bandar Udara Siboru di Kabupaten Pak-Pak Provinsi Papua Barat. Sugeng menyebutkan bahwa sesuai data yang dimiliki pihaknya, bahwa memang terjadi peningkatan lonjakan penumpang, baik itu yang berangkat maupun yang datang dari dan ke, maksud saya, Bandar Udara Siboru di Kabupaten Pak-Pak Provinsi Papua Barat. Yustina dan juga Tribuners, Sugeng Hadisiswanto menyebutkan pada hamil 4 lebaran 2023 lalu, tercatat Bandara Torea di Distrik Wariwari, di mana ini merupakan Bandar Udara yang lama, ini hanya menerima sekitar 74 penumpang yang tiba atau sekiranya 17% saja. Namun Yustina dan juga Tribuners, pada hamil 4 lebaran tahun 2024 ini, tercatat sebanyak 107 orang tiba di Bandar Udara Siboru di Kabupaten Pak-Pak Provinsi Papua Barat, atau sekiranya 25%. Yustina dan juga Tribuners, sementara itu dikatakannya penumpang yang berangkat dari Bandar Udara Siboru Pak-Pak pada hamil 4 lebaran, tercatat sebanyak 117 orang atau sekitar 28%. Yustina dan juga Tribuners, dikatakannya untuk flight traffic pihaknya di Bandar Udara Siboru Pak-Pak, ini dimobilisasi oleh 2 pesawat yang terbang dari dan menuju ke Kabupaten Pak-Pak Provinsi Papua Barat. Bandara Siboru Pak-Pak yang baru beroperasi pada Januari 2024 ini, Yustina dan juga Tribuners, memang nyatanya mendapatkan respon positif dari masyarakat khususnya para pemudik, lantaran tentunya jumlah penumpang yang memang mengalami tren peningkatan pada momen Idul Fitri 2024 kali ini. Dalam kesempatan itu, pihak Otoritas Bandar Udara Siboru Pak-Pak Provinsi Papua Barat berpesan kepada para pemudik yang akan melalui Bandara Siboru Pak-Pak agar dapat berlaku tertib dan juga menjaga kebersihan bandara. Pihaknya juga mengharapkan semua penumpang bisa tertib baik saat mengantri maupun saat naik ke dalam pesawat terbang. Yustina dan juga Tribuners dilaporkan pula dari Kabupaten Pak-Pak Provinsi Papua Barat sekedar tips untuk para pemudik yang nantinya memilih jasa transportasi udara untuk kemudian melakukan perjalanan pemudik khususnya Anda, warga Kabupaten Pak-Pak Provinsi Papua Barat, ini karena memang Bandar Udara Siboru Pak-Pak ini merupakan Bandar Udara Baru yang berada di Kabupaten Pak-Pak Papua Barat dan letaknya memang relatif lebih jauh dari Bandar Udara sebelumnya di mana ini memakan waktu sekiranya 1 jam 50 menit perjalanan darat dengan menyusuri perkampungan dan juga perbukitan serta hutan belantara begitu Yustina. Sehingga memang dalam masa adaptasi ini tentunya tidak begitu banyak tokoh-tokoh ataupun pusat-pusat penjualan yang sudah didirikan ataupun berada di area bandara Siboru. Sehingga memang diharapkan untuk para penumpang ini diharapkan untuk membawa perbekalan dengan cukup sehingga nantinya Anda tidak kemudian kesulitan mencari makanan ataupun jajanan-jajanan begitu ya pada saat mungkin momen berbuka puasa di Bandar Udara Siboru, Kabupaten Pak-Pak Papua Barat sembari menunggu waktu penerbangan Anda. Yustina demikian informasi yang bisa kami sampaikan dalam liputan arus mudik dari wilayah Provinsi Papua Barat. Jurnalis Tribun Papua Barat.com Aldi Bimantara melaporkan kembali ke Yustina di studio. Terima kasih Rekan Aldi Bimantara, wartawan Tribun Papua Barat atas informasi yang Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali rekat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.